Jaksaan negeri kejari kota Cimahi miliki dugaan korupsi berupa pemborosan dana reses di lingkungan legislatif dengan kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Dan dalam hal tersebut sejumlah pejabat dari lingkungan sekretariat DPRD kota Cimahi mulai dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Sejumlah pejabat sekretariat perwakilan rakyat daerah atau DPRD kota Cimahi terlihat berada di ruangan penyidik kejaksaan negeri atau kejari kota Cimahi. Terdapat 8 pejabat setuan DPRD yang dipanggil dan mulai menjalani pemeriksaan secara maraton oleh penyidik. Namun demikian pemeriksaan tersebut berlangsung tertutup. Sejumlah pejabat yang dipanggil diantaranya Budi Raharja sebagai sekwan DPRD kota Cimahi, Yanuar Taufik, Lilik Kartiwa, Firman Gultom, dan pejabat lainnya dengan posisi kepala bagian hingga kepala seksi. Pemanggilan itu dilakukan untuk dimintai keterangan sebagai saksi berhubungan dengan dugaan tindakan pidana korupsi untuk pembayaran jasa non-PNS yakni terkait kegiatan reses anggota DPRD kota Cimahi tahun 2018. Penyidik kejaksaan menyelidiki dalam kasus reses tersebut ada dugaan pemborosan anggaran hingga negara dirugikan mencapai 6,7 miliar rupiah. Kasus tersebut terungkap kejari setelah ada audit dari Badan Pengawas Keuangan terkait dana reses di lingkungan DPRD kota Cimahi. Setelah berjalan hampir 11 bulan lamanya, melakukan penyelidikan kejari kota Cimahi memastikan ada kerugian negara mencapai 6,7 miliar rupiah dalam kasus reses tersebut. Melebar kesana kesini, jadi kita konfrukan dulu semua dengan agenda pembersah saksi gitu. Ini terkait tentang dana reses pada tahun 2018. Kerugiannya kalau misalkan ini sementara kita 6,2 miliar berapa gitu ya kalau nggak salah, itu dalam tiga kegiatan. 6,3 kegiatan. Jadi disini informasinya bahwa anggota Dewan ini menerima sekitar 80 juta lebih. Itu sangat tinggi dibanding anggota Dewan yang lain-lain yang saya kesan melihat untuk satu orang gitu. Di dalam dibagi dalam tiga kegiatan gitu. Selain setuan, pihak kejari memastikan akan memanggil seluruh anggota DPRD kota Cimahi terkait kasus tersebut untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan atau BPK, ada dugaan aliran dana tidak wajar sebesar 80 juta rupiah untuk setiap anggota DPRD. Meski sudah dipastikan ada kerugian negara sebesar 6,7 miliar rupiah, dalam hal ini kejari kota Cimahi belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena baru tahap pemeriksaan saksi.